Sun protecting Kembali lagi di channel aku Liana Fatmawati CH Kali ini aku mau nge-review produk lagi Sesuai dengan judul Produknya adalah Hydra Zooty Sunscreen Gel Dari Azarin Yang SPFnya 45 PA++++ Buat kalian yang belum subscribe aku Silahkan di subscribe dulu ya Udah Seperti biasa aku mau bacain dulu Apa kandungan dan Klaim manfaat dari Azarin Sunscreen Gel Aku baca dari belakang kemasannya aja Tabir Surya dalam bentuk gel Berfungsi untuk melembabkan Serta menenangkan kulit Dan melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar matahari Diperkaya ekstrak-ekstrak alami Yang bermanfaat bagi kulit wajah Seperti propolis Aloe vera Green tea Dan promegan Berfungsi Tekstur gel ini dingin dan ringan Sehingga mudah diserap kulit Dan tidak meninggalkan white cast pada kulit Pakainya yaitu dioleskan secara tipis pada bagian wajah, tangan, dan bagian tubuh lain yang terkena sinar matahari Dipakainya itu 15 menit sampai 20 menit sebelum beraktifitas di luar ruangan Bahkan aku pernah baca saran atau rekomendasi dari dokter itu bahkan sampai dari 20 sampai 30 menit sebelum beraktifitas di luar ruangan Udah harus pakai ini Jadi gak bisa tuh yang namanya kita baru pakai Baru-baru banget pakai Terus langsung keluar ruangan Itu tuh belum melindungi kulit kita Karena dia belum menyerap dan belum bekerja di kulit gitu loh Belum cover lah ibaratnya Sebelumnya aku mau jelasin dan tunjukin bagaimana tekstur dari Azarin sunscreen gel ini ya Langsung aja ya sekarang kita lihat gimana ini teksturnya Warnanya itu putih susu Kayak gini Gak bening ya Ekspektasi aku sih waktu awal karena dia tulisannya gel aku pikir bening gitu kan Tapi ternyata dia warnanya putih susu Terus tingkat kekentalannya segini Tuh Lumayan kental Tapi gak pekat banget Sekarang kita langsung aplikasiin aja ke wajah ya Kayak gimana Biar keliatan Bener gak nih kata di Apa nama IG-IG Yang viral itu Dibilangnya cepat meresak Gak ninggalin white case Gitu kan Gak pake setengah aja ya Ini seger loh Dingin gitu pas dipake Enak Suka banget Gak pake setengah Lupa aku Gak pake setengah Bisa aja Bapak di pake itu semua ya Apa pake itu Kalau sampai ke mata-mata ya Jangan lupa matanya Itu yang bikin Di daerah mata juga jadi cepet Setemuan gitu loh Karena Suka di skip pake Sunscreen-nya Gitu Pas kipas Ini dia meresap sempurna Kalau kita mau pake Apa Makeup apa lagi ya Jadi kayak Dibikin Kering sempurna Atau menyerap sempurna dulu Ini dia kondisi Wajah aku Setelah pake sunscreen Ajarin Setelah Sunscreen-nya didiamin Berberapa saat gitu Paling sekitar 2-3 menitan gitu lah Supaya keringnya sempurna Dan ini bener-bener Kayak Gak ninggalin Bekas produk gitu loh Tuh Lumayan Cukup Matte gitu Bisa dibilang kayak Matte Tapi Segar Tapi sebenarnya Lembab Lembabnya tapi Gak basah gitu Cuma lembab Lembab kita rasa aja Tapi kalau seandainya Dilihat tuh Ngeliatnya tuh kayak Matte aja gitu Kayak gitulah Keliatan kan Terus Aku juga mau cerita nih Jadi waktu itu aku pernah kan Pake sunscreen gel ini dulu Sebelum mau pergi Siang-siang gitu Terus abis itu aku pake makeup Terus aku pake makeup gitu Terus aku kan Keluar gitu Outdoor gitu kan Sekitar 2-3 jaman gitu Terus pas aku pulang Aku gak langsung bersihin muka Terus pas malam-malamnya Baru aku coba mau bersihin muka Pas aku mau bersihin muka Aku baru inget kan Oh ya aku kan habis pake Azarin sunscreen ini Tuh kan aku waktu itu Baru banget beli gitu kan Jadi aku penasaran Kalau seandainya lama dipake Itu kayak gimana Karena kebanyakan sunscreen itu Biasanya kan Setelah pake makeup lama gitu Biasanya tuh kan Makeup jadi pada geser gitu kan Terus intinya kayak Muka kita tuh jadi kayak Lepet gitu kan Gak enak gitu Dilihat ya berminyak Apa segala macem gitu kan Terus makeupnya juga geser Tapi pake Azarin itu Aku suap banget sih Muka aku tuh masih matte juga Terus aku perhatiin Ya Allah ini muka gue matte banget Seandainya aku mau pergi gitu Biasanya aku suka galau gitu kan Mau pake sunscreen apa enggak Tapi gue pengen pake makeup gitu kan Karena biasanya Kalau aku pake makeup Dan sunscreen secara bersamaan Biasanya tuh gampang banget Makeup tuh jadi geser gitu kan Jadi cepet lumer apa segala macem Karena bikin jerah biasanya gitu Tapi ini aku pake Azarin Dia tuh sama sekali Kalau menurut aku ya di kulit aku Sama sekali kayak Gak bikin gerah Gak bikin lepek mukanya Terus makeupnya jadi awet kan gitu Jadi mulai Jadi sejak saat itu Aku gak galau lagi Jadi pasti kalau seandainya mau pergi Dia harus banget pake sunscreen Gak pernah skip Dan sunscreennya harus Azarin Karena menurut aku Dia udah yang paling enak sih Dibanding sama sunscreen aku Itu bagai jawaban dari Dambaan sunscreen yang aku harapkan selama ini Bye gak sih Jelasin juga tentang tulisan atau keterangan SPF 45 yang ada di kemasan ini SPF itu adalah singkatan dari sun protection factor Yang berfungsi untuk melindungi kulit kita dari sinar UVB Sinar UVB itu sinar yang bisa menyebabkan kulit kita menjadi terbakar Alias sunburn Biasanya SPF itu ditambah Dilengkapi dengan keterangan angka di belakangnya Seperti contohnya SPF 15 SPF 30 SPF 45 Fungsi dari angka Yang tertera pada tulisan setelah SPF itu adalah Agar kita dapat mengetahui Seberapa lama sunscreen tersebut dapat melindungi kulit kita Dari paparan sinar UVB Yang menyebabkan sunburn tadi Nah sekarang bagaimana caranya kita tahu Seberapa lama sunscreen tersebut dapat melindungi kulit kita dari sinar UVB Caranya yaitu dengan mengalihkan 10 menit Dari angka yang tertera pada tulisan SPF Contohnya yaitu SPF 15 SPF 15 dikali dengan 10 menit sama dengan 150 menit Dan kita ubah dalam bentuk jam Jadi dibagi dengan 60 menit 150 menit dibagi 60 menit Hasilnya adalah 2 jam 30 menit Atau 2 setengah jam Jadi setelah 2 setengah jam Kita harus touch up ulang sunscreen tersebut Dan untuk Azarin ini Kan dia tulisan SPFnya itu SPF 45 ya SPF 45 Jadi cara ngitungnya yaitu 45 dikali 10 menit Hasilnya itu adalah 450 menit Dan dibagi 60 menit untuk menjadi dalam jam Hasilnya itu adalah 7 jam 30 menit Atau 7 setengah jam Lama juga ya Jadi dia tuh bisa cover kulit kita Dari paparan sinar UVB selama 7 setengah jam Wow Yang aku mau ngejelasin tentang PA Atau Protection Grade of UVA Yaitu adalah sinar UV yang dapat merusak struktur kulit kita Dapat membuat mempercepat penuhan dini Dan juga yang paling parah yaitu dapat membuat kanker kulit Aduh semang Lanjut aku mau ngebahas tentang keterangan plus 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 di belakang PA itu Maksudnya apa Tapi sebelum kesitu kita harus tau dulu istilah dari PPD Atau Persistent Pigment Darkening Itu adalah kode sinar UVA yang berlaku di Eropa Jadi sebenarnya sama aja sih PPD itu sama PA Cuman kalau PPD itu istilah yang dipakai di negara Eropa Sedangkan kalau PA itu istilah yang dipakai di negara Asia Contohnya adalah PA plus Plusnya cuma 1 Artinya itu PPD 2 hingga di bawah 4 Terus PA plus plus Sama dengan PPD 4 hingga di bawah 8 Terus PA plus 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 Itu maksudnya adalah PPD 8 hingga 16 Dan PA plus 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 Itu maksudnya adalah PPD 16 ke atas Terus apa? Maksudnya PPD 2, PPD 4, PPD 8 Aku tetap nggak ngerti Tenang-tenang Aku jelasin Supaya lebih mudah dimengertinya Jadi aku pakai aja angka ya Jadi kecepatannya itu semuanya kecepatan untuk sinar UVA itu dapat membuat dampak buruk bagi kulit kita itu semuanya kecepatannya adalah 100 Sedangkan PA plus 1 itu sama dengan PPDnya adalah 2 hingga di bawah 4 Aku pakainya angkanya 2 aja ya Biar gampang Jadi PA plus 1 tersebut kecepatan merusaknya kan tadi kan 100 100 itu dibagi 2 Sama dengan itu 50 Jadi kalau kecepatan merusak kulitnya tadinya 100 Sekarang jadi 50 setelah pakai sunscreen gitu Jadi kecepatan sinar UVA itu dalam merusak kulitnya itu menjadi menurun Tadinya 100 jadi 50 Jadi bisa lebih awet gitu kan mukanya Makanya harus banget pakai wajib Pakai sunscreen Nah dan untuk case-nya si Azarin sunscreen gel ini Dia PA plusnya itu kan ada 4 Jadi PA plus 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 Itu maksud sama dengan itu PPDnya adalah 16 ke atas Jadi seumpamanya kecepatan sinar UVA itu dalam merusak kulit adalah 160 Kecepatannya ini tuh dibagi 16 Jadi cuma 10 Sedangkan tadinya itu kecepatannya itu 160 dalam merusak kulit kita Ini cuma jadi 10 Ya ampun Wajib banget gak sih pakai Itu kalian bisa bayangin ya Gimana pentingnya nih pakai sunscreen atau sunblock sejenisnya Pentingnya pakai sunscreen sampai aku tuh pernah baca Dimana ada tulisan dari orang-orang kecantikan gitu Dia bilang gak ada gunanya kita pakai sunscreen semahal apapun Dan serutin apapun kalau kita gak pakai sunscreen atau sunblock saat kita berada di luar ruangan Atau beraktifitas di luar ruangan Kenapa bisa begitu Iya lah Sekarang fungsinya sunscreen itu untuk apa sih Biasanya kan pasti selain mencerahkan Bikin awet muda Bikin gak ada keriput Terus bikin apa ya Pokoknya yang bagus-bagus gitu kan Tapi ini UVA dan UVB ini kebalikannya gitu Jadi kalau seandainya kita udah capek-capek pakai skincare segala macem apa segala macem Gitu yang bikin kulit cerah kulit sehat apa segala macem Tapi kita gak pakai sunscreen itu sama aja Abis dibagusin dijelekin lagi Dibagusin dijelekin lagi ya Terus jadi kayak main kuat-kuatan gitu kan Jadi kalau seandainya kita terpaparsin mataharinya jauh lebih lama daripada kita pakai skincare Atau skincare kita gak semaksimal itu dalam bekerja di malam hari Jadinya kan sama aja kayak bohong atau bahkan minus gitu loh Treatment-treatment yang kita lakuin itu bisa jadi minus di wajah kita gitu kan Tetap aja kalah sama paparan sinar UVA dan sinar UVB itu So kita harus pakai sunscreen di pagi hari, siang hari, sore hari Mendung pun harus pakai Wajib Dari aku, untuk kalian yang ingin memakai sunscreen Cara memilihnya itu adalah dari SPF-nya Jadi seberapa lama kalian butuh perlindungan kulit dari sinar UV Kalau kalian butuhnya lama, jadi kalian pilih SPF yang lebih tinggi Sedangkan kalau kalian butuhnya cuma buat pergi atau keluar-keluar yang sebentar-sebentar aja Kalian bisa pilih SPF yang lebih rendah gitu Jadi better sih kalian punya beberapa sunscreen gitu ya Jadi dipakainya itu sesuai kebutuhan Kalau keluarnya cuma sebentar, SPF-nya yang rendah Tapi kalau keluarnya agak lama, SPF-nya tinggian dikit Kalau lama banget, tinggian lagi gitu Sedangkan untuk PA kalian itu lebih baik pilih PA yang paling banyak plus-nya Karena semakin dampak buruk dari sinar UV tersebut gitu Jadinya makin banyak plus-nya itu makin bagus gitu Tips yang pertama, pakai di wajah dalam kondisi wajah yang sudah dibersihkan Yang kedua, pakai saat 15 atau 20-20 menit sebelum kita melakukan aktivitas di luar ruangan Yang ketiga, dipakai di seluruh bagian wajah termasuk di area kelopak mata dan di bagian bibir Yang keempat, pakainya agak banyak ya Jadi agar kulit kita itu benar-benar ter-cover sempurna dari paparan sinar UVA dan UVB Menurut aku, Azarin itu udah bagus banget buat kulit aku Yang pertama itu, Azarin itu bisa bikin kulit kita jadi tenang saat dipakai itu Karena ada efek dingin, adem gitu Tapi bukan minya, biasa aja Tapi cuma adem, lumayan segar gitu kan Terus yang kedua itu, dia cepat meresap Jadi nggak ngambang di kulit Atau nggak bikin muka kita jadi berminyak gitu Jadi muka kita tuh tetap segar-segar aja Lembab tapi segar gitu, bukan yang nggak enak dilihat Terus yang ketiga itu, dia nggak ninggalin white case Jadi dia tuh, walaupun warnanya putih susu Tapi pas dipakai itu, muka kita tuh nggak jadi warna ada keputih-putihan atau apa gitu Jadi dia warnanya tuh natural aja, kayak nggak pakai apa-apa gitu Yang keempat, kalau kita mau pakai berdampingan dengan make-up Atau ditiban lagi sama make-up Make-up kita itu nggak gampang geser atau runtur Enak nih pokoknya Jadi gitu aja review produk sunscreen dari Azarin kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Supaya channel aku ini cepat dimontiktisasi Channel aku ini cepat dimontiktisasi Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye